Yang paling penting, Presiden itu boleh dong kampanye. Jadi saya ingin saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Komilu. Jangan ditarik kemana-mana. Netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 terus dipertanyakan. Sebagai buntut atas pernyataannya yang menyebut Presiden dan Menterinya boleh ikut kampanye. Beragam komentar dari masyarakat pun muncul tak terkecuali dari para Capres yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan minta para ahli hukum tata negara buat memverifikasi dan mengkaji pernyataan Jokowi tersebut. Sebab menurut Anies, pernyataan terbaru Jokowi tersebut bertolak belakang dengan sebelumnya yang mengatakan soal netralitas dan Presiden akan mengayomi setiap paslon. Sementara itu Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut apa yang disampaikan Jokowi sudah sesuai aturan. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo pada konferensi pers Jumat 26 Januari 2024. Senada dengannya, TKN Prabowo Gibran pun membela pernyataan Presiden tersebut. Wakil Ketua Tim TKN Prabowo Gibran, Habibur Rohman, menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi Presiden untuk berkampanye dari sisi konstitusi, UU maupun etika. Lain halnya dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar justru tutup mulut atau enggan berkomentar terkait pernyataan Jokowi itu. Saat ditemui di Yogyakarta, ia hanya ingin membahas soal kesenian teater bertajuk musuh bebuyutan yang dikelar kelompok Indonesia kita di Taman Budaya Yogyakarta Rabu kemarin. Terima kasih telah menonton!